Hari ini ada yang daftar capres ke KPU, bagaimana nombos untuk menghormati? Ya selamat terhadap Pak Prabowo dan Gibran, untuk menjadi pasti bahwa untuk Februari 2024 ini akan ada tiga calon. Karena hari ini daftaran terakhir, dan mari kita mulai proses politik dan pemilihan ini dengan menjaga hubungan yang tetap baik, yang pembira, tidak usah bermusuhan, sebagai sesama keluarga bangsa untuk mensukseskan pemilihan damai, tertib, langsung umum, bebas, rahasia. Ada khawatir nggak Gus, ini kan memang Gibran ini adalah anak dari Presiden, ada khawatirnya ke depannya? Biar rakyat yang menilai, biar rakyat yang menentukan pilihannya. Terakhir, Gus, Gibran ini katanya dikadang-kadang untuk mencari anak muda, sedangkan Gus Mohimin dan Anis juga gadang untuk anak muda, dan kebenar di sini, dan ini ya, pantangannya gimana ke depan selanjutnya, Gus? Ya, yang penting kita akan menjual kekasan, program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, terutama kalangan lainnya. Seperti kita siap menyediakan kredit yang mudah untuk kewirausahaan para kaum muda, nanti kita juga akan sediakan lapangan kerja setidak-tidaknya 17 juta, lapangan kerja baru, untuk kalangan muda, kita juga akan buka yang namanya proses sinkronisasi link and match untuk pendidikan dengan lapangan kerja.